Untuk kesekian kalinya, Panglima Kodam 14 Sasanudin menyalurkan bantuan sembako di wilayah Provinsi Sultra yang diperuntukkan bagi warga terdampak COVID-19. Bantuan kali ini difokuskan di beberapa konawe kepulauan. Bantuan sembako diberikan di Puskesmas Langara, Kecematan Wahuni I Utara dengan menyasar warga yang datang berobat. Ada pun jumlah bantuan yang diberikan sebanyak 200 paket yang berisi beras, telur, minyak goreng, serta gula. Bantuan diserahkan langsung perwakilan Relawan Pandam 14 Sasanudin dan Ibu Dandim 1417 Kendari kepada warga yang terdampak pandemi corona. Selain membagi-bagikan sembako, juga dilaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan ibu hamil dalam kaitan program tentara manunggal membangun desa atau TMMD ke-108 di Kabupaten Konawe Kepulauan.